ya indikator sudah menyala sekarang tidak terdengar lagi suara dentuman seperti yang tadi ya teman-teman ini adalah hasil dari rangkaian yang sudah kita buat tadi karena disini kita akan membuat untuk stereo maka kita menggunakan relay yang 8 kaki selanjutnya PCB lubang elko 100 mikrofarad 50 volt 220 mikrofarad 50 volt resistor 33 kilo resistor 2,2 kilo dan tip 41 sekarang kita buat lubang sesuai dengan relay ya teman-teman saya sudah lubangi ini kita pasang dulu relay dan kita pasang dioda disini kita kita pasang-pasang dulu komponennya ya teman-teman nanti terakhir kita solder-solder itu nah sekarang yang kita kita pasang lagi untuk elko 220 itu ini elko untuk tegangannya teman-teman sekarang kita pasang tip 41 dan kita pasang elko 100 mikro resistor 3,3 kilo dan resistor 2,2 kilo nah sekarang sudah terpasang kita pasang semuanya tahap selanjutnya kita solder semuanya ini ya teman-teman ya solder seperti ini sekarang kita akan sambung bagian dioda ke relay di bagian bawah ini saya sudah gambarkan untuk skemanya ya teman-teman kalian langsung lihat saja disitu ini ada basis kolektor emitter untuk bagian emitter kita sambung ke relay yang bagian positif ya teman-teman selanjutnya kita sambung resistor ke kaki basis kita sambung resistor 2,2 kilo ke kaki basis sekarang kita sambung resistor 3,3 kilo ke kaki kolektor yang ada di transistor tip 41 sekarang untuk dioda ini yang bagian dioda untuk tegangan kita sambungkan ke kaki kolektor juga ya teman-teman nah sekarang sudah tersambung untuk tegangan selanjutnya kita akan sambung elko 220 mikrofarad 50 volt kita sambungkan ke dioda sekarang kita sambungkan elko 100 mikro ke resistor 2,2 sekarang kita sambungkan elko 100 mikro ke resistor 2,2 nah sekarang kita potong sudah cukup jelas ya teman-teman sekarang kita sambungkan untuk bagian negatif dari elko 100 mikro farad menuju ke kaki negatif ya seperti ini kita akan tempatkan di bagian sini ya teman-teman untuk positif dan negatifnya agar kita mudah untuk menyambungkan kabelnya sebentar nah ini dia hasilnya untuk positif dan negatif di bagian ini kita akan sambung untuk bagian relaynya sekarang di bagian ini kita pasang kabel dan kabelnya kita solder di bagian sini ya teman-teman nanti supaya kita sebentar nanti mudah untuk menyambungkan kabelnya sekarang PCB nya kita akan potong menyesuaikan rangkaian yang sudah kita buat oh iya teman-teman disini saya lupa menyambungkan negatif dari relay ya teman-teman kita sambung dulu untuk bagian negatif kita akan menyebar sesuatu yang dibuang lebih write seti yang menyebar seti yang lebih banyak ia sudah tersambung ya teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya ini bagian relay yang kaki tengahnya ya teman-teman kita sambung di bagian sini ini hanya untuk memudahkan ya teman-teman agar kita mudah untuk solder sebentar nanti jika kalian tidak menggunakan kabel ini juga tidak apa-apa teman-teman kalian bisa langsung solder dari relaynya nah ini sebelum menggunakan rangkaian speaker protector bisa kalian dengar sekarang rangkaiannya sudah saya sambungkan ke trafo ya teman-teman ini trafo 2 ampere saya sambungkan di CT dan 12 volt ini enggak apa-apa terbalik ya teman-teman ini adalah bagian untuk tegangan 220 nya sekarang kita akan pasang rangkaian speaker protectornya kalian juga bisa melihat skema yang berada di sebelah kanan ini kabel merah dan biru ini adalah kabel dari rangkaian ampli ya teman-teman dan kita akan sambungkan ke relay seperti yang ada di gambar dan kabel yang sebelahnya ini untuk kita sambungkan ke speaker ini saya sambungkan ke terminal speaker teman-teman kalian bisa lihat seperti ini dan hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman ini adalah hasil dari rangkaian speaker protector yang sudah kita buat tadi disini terlihat lampu indikatornya sudah menyala tapi suaranya tidak keluar sama sekali bisa kalian lihat ya teman-teman disini saat menyalakan lampu indikatornya langsung naik seperti itu itu tandanya suara telah keluar dengan sangat keras karena kita menggunakan rangkaian speaker protector maka speakernya terputus selama 3 detik setelah itu tersambung kembali terima kasih